selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara memunculkan notifikasi traktir di tiktok studio live guys atau tiktok live studio nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cari yang pertama kalian buka tiktok live studio nya nah seperti ini seperti kotutorial nih kalian buka nah jika sudah kalian buka atau login di akun traktir kalian nah disini kotutorial udah login di akun traktirnya kotutorial nah jika sudah kalian klik di bagian stream overlay yang samping kiri sini ada gambar kamera ini kalian klik nah jika sudah kalian setting-setting dulu seperti biasa setting-setting di bagian notifikasi traktir kalian guys nah jika sudah kalian udah setting dari mulai bentuk warna dan lain-lain kalian copy di bagian widget url sini nah di bagian widget url sini kan ini digunakan untuk menampilkan notifikasi kalau misalnya live streaming yang menggunakan UBS ini sama aja guys ini kalian copy linknya widget url nya ini kalian copy setelah itu kalian balik ke bagian tiktok studio nah jika sudah kalian adsource kalian klik di bagian adsource yang samping kiri sini ke rsoce ini kalian klik nah nanti kalian klik di bagian link yang gambarnya bola dunia ini guys kalian klik nah kalau sudah kalian tempelkan di sini di bagian link sini Bang kan dan aku nggak bisa klik kanan klik kanan kiriku nggak bisa Bang terus cara nempelinya gimana Bang nah cara nempelinya kalian tekan CTRL plus V jadi kalian tekan di keyboard kalian CTRL sama V seperti ini Nah kalian bisa lihat otomatis akan tercopy jadi copy pastenya itu pakai CTRL V seperti ini misalnya kalian kalau tutorial bakal di hapus kalian CTRL kalian tekan setelah itu V nah steral ditekan setelah itu V nanti otomatis akan tertempel di sini link yang udah kalian copy tadi jika sudah kalian pilih adsource Nah udah deh kalian tinggal atur mau seberapa besar ukuran notifikasinya nah misalnya segini dan kalian pengen taruh di tengah-tengah sini Oke langsung aja kita coba tes apakah notifikasinya itu bisa muncul atau tidak dengan cara kalian balik lagi ke bagian traktir nah di bagian traktir ini setelah itu kalian klik di bagian send text message nah ini kalian klik setelah itu supporter mentraktir satu cendol selalu berkarya Nah setelah itu kalian balik ke tiktok studionya itu tadi kalian udah bisa lihat kan itu bisa muncul tapi kecil jadi disini kontrol bakalan gedein kurang lebih segini aja dan kontrol kalian bakalan coba lagi supporter mentraktir satu cendol selalu berkarya Nah kalian bisa lihat di sini ada notifikasinya muncul dari traktir guys jadi semisalnya ada yang donate atau ada yang nge-gift bakalan muncul seperti itu tadi guys dan udah deh kalian tinggal live streaming kemudian kalian bagikan link traktir kalian kalau ada yang donate nanti bakalan muncul seperti itu tadi guys dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye hai hai hai